Warga Jalan Kemandoran 1 RT2 RW11 Grogol Utara Jakarta dihabohkan dengan ulah B, soro pria yang mengaku sebagai pengobat alternatif yang sedang berdua di kamar tidur dengan istri orang. Perbuatan B dapati cegah ketika suami wanita yang berinisial L, memergoki mereka berdua sedang di dalam kamar tidur dan diteriaki maling. Karena takut menjadi amukan masa, pria yang pernah menjadi salah satu anggota tim pemburu hantu, mencoba melompati pagar 2 meter sehingga kakinya patah dan akhirnya berhasil ditangkap warga dan diamankan di sebuah sekolah taman kanak-kanak yang tidak jauh dari tempat kejadian. Tidak ada di kamar, posisinya, oh, ini gue dicomprok analik, ini bukan gue. Kenapa rencana mau menyembuhi adik-adik kiparnya, kok bisa ke istrinya gitu, Bang? Sudah berapa kali, Bang? Seperti itu, Bang? Baru kali ini? Nah, Bang emang bisa nyembuhin, Bang? Saya nggak bisa, kok ngembuhin aja. Allah Allah. Nah, udah berapa kali ya, Bang, ke rumah itu, Bang? Buka paratek ini udah berapa lama? Kok berdali bisa untuk nyembuhin orang sakit sih? Hah? Pernyataan B suku mengejutkan ternyata dia tidak bisa mengobati dengan cara alternatif. Padahal, sulat beberapa lama, keluarga L percaya jika B bisa mengobati keluarga mereka yang sedang sakit. Menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, apara petugas keamanan yang datang langsung mengomankan pelaku dan korban ke Polsek Kebawaran Lama, Jakarta Selatan. Polisi melemukan kartu nama dan sejumlah barang-barang yang menjadi peralatan pengobatan. Demikian laporan Simon Tobing dari Jakarta.